musik Afghanistan memasuki musim dingin tahun 2022 yang lalu dengan 18,9 juta orang mengalami kerawanan pangan ini dua kali lipat dari jumlah musim panas tahun sebelumnya orang-orang tidak dapat mengakses membeli makanan yang dibutuhkan untuk hidup sehat krisis pengusian internal paling akut di dunia karena menderita konflik berkepanjangan dan ketidakamanan serta bencana berulang terjadi di negara ini termasuk kekeringan, banjir, badai dan gempa bumi benarkah demikian? simak video ini sampai selesai agar kita tidak gagal faham Halo santai mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia jumpa lagi bersama saya King Hoshi segalap dunia how are you? apa kabar? tentunya kabar baik, bahagia, sehat dan penuh semangat lagi santai? santai aja lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk anda hanya di channel ini kami mengajak anda untuk mengelilingi dunia hanya dengan sentuhan jari tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Afganistan siapkan kopi dan bersantailah inilah Sisi Gelap Kehidupan Masyarakat Afganistan Kondisi Gelap Kehidupan Masyarakat Afganistan kehidupan bagi keluarga Afganistan sangat sulit karena 2 per 3 rumah tangga di negara ini terus berjuang untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok dan non-pangan menurut survei Bank Dunia yang dilakukan antara Juni dan Agustus tahun 2022 survei pemantauan kejahteraan Afganistan menilai perubahan kondisi kehidupan dasar di Afganistan satu tahun setelah dimulainya krisis politik secara keseluruhan survei tersebut melukiskan gambaran suram tentang kondisi kehidupan di Afganistan karena kekurangan yang meluas berlanjut dan kerawanan pangan tetap tinggi berdampak negatif terhadap ekonomi dan kesejahteraan rakyat Afganistan terutama perempuan dan anak perempuan Sangat memprihatinkan melihat mayoritas rumah tangga Afganistan terus menghadapi kesulitan ekonomi yang sangat besar dan akses ke pendidikan khususnya untuk anak perempuan tetap sangat dibatasi kata Melinda Goet Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Afganistan ada kebutuhan mendesak bagi pemerintah intern Taliban untuk mengambil langkah nyata guna meningkatkan ketahanan pangan dan mata pencarian mempertahankan layanan kesehatan dasar dan memastikan bahwa sektor swasta dapat memainkan peran untuk menciptakan lapangan kerja bagi banyak warga di Afganistan khususnya kaum muda yang menganggur kejahatan rakyat Afganistan terutama perempuan dan anak perempuan tetap berada dalam risiko yang sangat memprihatinkan 2 per 3 rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan dan non-pangan sedikit membaik dibandingkan survei putaran pertama ketika 69% rumah tangga melaporkan kondisi tersebut naiknya harga pangan dan dampak kekeringan yang berkepenyangan tahun lalu adalah salah satu alasan utama terbatasnya akses dan keterjangkauan pangan ini menandakan kekurangan yang lebih signifikan di bulan-bulan musim dingin mendatang masyarakat Afganistan sangat merisaukan akan ekonomi rumah tangga mereka bahwa akan memburuk selama 12 bulan ke depan ini hanya 26% pada musim panas tahun 2020 yang lalu dan 59% pada putaran ke satu survei menunjukkan rasa pesimis yang meluas tentang ekonomi pekerjaan di antara kepala rumah tangga meningkat sebesar 7% antara Oktober tahun 2021 dan Juni tahun 2022 dengan sedikit peningkatan dalam pekerjaan bergaji sektor swasta sementara pekerjaan sektor publik tetap jauh lebih rendah 9% kepala rumah tangga digaji di pekerjaan sektor swasta sementara lebih banyak laki-laki muda usia 14-18 tahun dan laki-laki yang lebih tua usia 55-65 tahun mencari pekerjaan tetapi tidak dapat menemukannya yang memicu pengangguran sebaliknya lebih banyak perempuan di semua kelompok umur yang melaporkan menjadi aktif secara ekonomi dengan partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2016 atau tahun 2020 perempuan bekerja terutama dalam kegiatan wira swasta berbasis rumahan di tingkat nasional pendaftaran sekolah dasar setinggi tahun 2016 terutama didorong oleh peningkatan pendaftaran anak-anak di pedesaan di daerah perkotaan pendaftaran sekolah dasar untuk anak perempuan dan laki-laki tetap di bawah tingkat yang diamati pada tahun 2016 angka pendaftaran sekolah menengah untuk anak laki-laki tampak stagnan di daerah pedesaan dan menurun di daerah perkotaan karena anak laki-laki yang lebih tua putus sekolah untuk mencari pekerjaan di tempat yang semakin sulit pasar cendaga kerja tingkat kehadiran di sekolah menengah putri menurun terutama di daerah perkotaan dari 44 dan 50 persen pada musim panas tahun 2016 dan 2020 menjadi hanya 12 persen pada musim panas tahun 2022 temuan ini konsisten dengan penutupan sekolah menengah untuk anak perempuan saat ini di bawah pemerintahan sementara Taliban rumah sakit umum memainkan peran penting dalam penyediaan kesehatan di daerah perkotaan dan fasilitas umum dasar adalah sumber pelayanan kesehatan terpenting kedua di daerah pedesaan selanjutnya simpulkan sendiri apa kesimpulannya menurut Anda terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video-video berikutnya jangan lupa like subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari silakan request negara mana yang akan kami bahas di video selanjutnya selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu bye bye selamat menikmati